Salah satu kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah pengendalian inflasi di tingkat daerah. Untuk melakukan hal ini, BI bersama Kementerian Negeri dan Kementerian Keuangan kini berencana membentuk Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Daerah. Untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, Bank Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan akan membentuk Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Daerah, KEKD. Forum itu untuk pengintegrasian kegiatan dan inisiatif pengembangan ekonomi daerah. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, pihaknya akan terus melihat penyerapan APBD yang bermanfaat, uang yang tersedia menjadi barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi daerah. Ia menyayangkan adanya dana menganggur sebesar 100 triliun rupiah atau sekitar 0,9 persen dari PDB. Padahal, jika dana ini digunakan, akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat. Ada 770 triliun transfer dari pusat di daerah, plus 100 triliun tadi dana yang sisa nganggur dari tahun-tahun sebelumnya akumulasi. 870 triliun, belum yang dari PAD. Ya, apakah PAD, pajak dana bermotor, sampai pajak hotel dan segala macam. Jadi sebenarnya dana yang ada di daerah itu sangat besar. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita belanja uang tersebut dengan tepat sasaran atau secara bijaksana. Sementara itu, Gubernur BI Agus Marto Wardoyo menyatakan, pertumbuhan ekonomi harus berkesinambungan antara pusat dan daerah. Pemda juga harus menciptakan iklim investasi yang baik dan mengembangkan daerahnya dengan menciptakan nilai tambah dari komoditas. Selain itu, Pemda juga harus memperhatikan target inflasi, mengingat pertumbuhan ekonomi nasional terus menurun selama 3 tahun terakhir. Itu sudah diarahkan oleh Presiden pada saat rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun yang lalu di Sahid. Dan itu sudah ditindaklanjuti, jadi sekarang di APBN 2016, itu sudah ada insentif bagi daerah yang bisa mengendalikan inflasi, akan diberikan insentif. Jadi pesan ini baik, sehingga membuat pemerintah daerah yang kurang baik mengendalikan inflasi, akan terpacu untuk memperbaiki pengendalian inflasinya. Pemerintah pusat juga siap memberikan insentif bagi daerah yang mampu menekan inflasi dengan baik dan insentif tersebut telah dimasukkan dalam APBNP 2016. Dengan adanya pemberian insentif ini, dapat memacu daerah lain untuk bersama-sama mengontrol inflasi. Nori Utari, Dwi Nanto, Berita 1, Jakarta